Hari ini kita mau bikin isian toples untuk lebaran Nah disini kita siapkan dulu bahan-bahannya Ada sekitar 500 gram kacang yang udah dikupas Itu ada di pasar atau di toko kue Ini ada garam, ada air, kemudian ada daun jeruk tadi Ini daun jeruknya kita cincang, kita cincang halus Kemudian akan kita sangrai Di api kecil ya, biar gak gosong Tapi wanginya keluar Ini kita sangrai sebentar aja Sampai dia berwarna kecoklatan Kemudian akan kita angkat Kita sisihkan dulu Next akan kita goreng kacangnya Pakai minyak yang banyak Agar kacangnya kerendam semuanya Ini saya gak pakai Bawang putih dan sebagainya ya Karena kita akan membuat kacang karamel Yang manis Bukan kacang asinnya Ini kita goreng Diaduk-aduk-aduk Jangan sampai gosong Sampai kacangnya berwarna kecoklatan juga Karena kalau terlalu lama Kacang mudah hangus ya Ini kita angkat Kita angkat semuanya Kemudian kita tiriskan Buat kacang karamel ini gak Gak susah Gampang banget Bahan-bahannya juga simple aja Nah ini hasilnya kayak begini Ini gak gosong Rasanya manis Kemudian kita akan buat karamelnya Kita masukkan air Kita masukkan garam Kemudian Kita tambahkan gulanya Kita aduk lagi Sampai Mencair Jadi karamel Pakai api kecil aja Kalau udah mulai mencair kayak gini Kita pakai api kecil Biar karamelnya gak gosong Kalau gulanya udah mencair semua Ini Kita masukkan kacang yang sudah kita goreng tadi Kemudian kita aduk-aduk Hati-hati Karamelnya panas Pakai sendok kayu sih seharusnya Karena kalau pakai spatula kayak begini Itu garawan Dan meleleh Ini kita aduk-aduk-aduk terus Sebenernya ini udah bisa diangkat ya Tapi kalau karamelnya masih cair Kacangnya kita angkat Itu akan Menggumpal Ini akan kita masukkan Daun jeruknya yang tadi Kalau teman-teman suka yang pedas Bisa tambahin Cabai rawit Yang diiris Atau Bubuk cabai Bon cabai kayak gitu Dan sejenisnya Ini kita aduk lagi Sampai merata Karamelnya sudah mengkristal Nah Jadi Kacangnya Enggak Menggumpal Kita biarkan dingin Kita angin-anggin sebentar Ini kriuk Manis Kalau teman-teman suka pedas Seperti yang saya bilang tadi Bisa ditambahin cabai Kita dinginkan Kemudian bisa kita Masukkan di toples Nah Teman-teman bisa lihat Gulanya Sudah mengkristal lagi Disini masih ada sisa gula ya Kita lelehkan lagi Kita akan mencoba Membuat kacang karamel Yang Yang kita angkat Saat Karamelnya masih cair Belum mulai mengkristal Ini kita buat sedikit aja Kalau yang takut gagal Karena ini pertama kalinya Jadi Saya masukkan sedikit aja Hanya untuk Percobaannya aja Oke Nah Kalau udah kayak gini Ini akan kita angkat Kita angkat Kita angkat Dan kita sisihkan juga Kita dinginkan Hasilnya ternyata Sama aja Tapi yang Kacang yang kita angkat Saat karamelnya masih cair Itu lebih Dia menggumpal Hasilnya menggumpal Jadi saat dipisahkan itu Membutuhkan sedikit waktu Nah ini Yang Kita angkat Setelah Karamelnya mengkristal Langsung terpisah sendiri Selamat mencoba ya Selamat mencoba ya Selamat mencoba ya Terima kasih.